Halo sahabat militer, Rusia merupakan salah satu negara yang paling andal dalam pembuatan kendaraan maupun senjata militer. Wajar saja sebab berdasarkan data Global Firepower pada tahun 2022, Rusia saat ini berada di posisi kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara terkuat dalam hal kemiliteran. Tapi kalau dibalik kesuksesan Rusia selama ini, ternyata negeri tirai besi tersebut memiliki sejumlah catatan buruk dalam membangun pesawat maupun jet tempur. Inilah 10 pesawat terbesar Rusia yang gagal diproduksi. Pesawat yang mirip dengan kankort ini adalah pesawat supersonik pertama yang dibuat Rusia. Memiliki tubuh ramping dan hidung seperti jarum yang serupa dengan kankort buatan Inggris-Perancis, Tupolev Tu-144 ini didalangi oleh insinyur kedirgantaraan Soviet, AN Tupolev. Meskipun penerbangan pertamanya tanpa celah, perjalanan lain Tupolev Tu-144 yang penuh publisitas yang terbukti menjadi bencana. Pesawat ini tertimpa kesialan yang bertubi-tubi, salah satunya jatuh ketika beraksi di Paris Airshow pada tahun 1973 yang disaksikan oleh beribu orang. Pesawat ini jatuh dari langit, terbakar dan mendarat di desa Gosainville hingga menewaskan enam awak dan delapan orang di darat, termasuk tiga anak. Dan pada tahun 1985, pesawat ini harus berhenti mengudara. Brief A-40 Pesawat ini dikembangkan pada tahun 1980-an, di mana kemunculannya justru menggantikan BE-12 sebagai pesawat amfibi Soviet utama untuk mencari dan menghentikan kapal selam musuh. Namun sayang sekali proyek ini harus kandas seiring runtuhnya Uni Soviet kala itu. Dan kabarnya saat ini Kementerian Pertahanan Rusia sedang mempertimbangkan memberikan kesempatan kedua pada A-40. Brief VVA-14 Brief VVA-14 adalah upaya gagal para perancang Soviet untuk menciptakan pesawat amfibi yang mampu lepas landas secara vertikal. Pesawat ini dapat digunakan sebagai pengeboban strategis dan rencananya dipersenjatai dengan senjata nuklir. Namun karena tidak memiliki mesin yang tepat untuk lepas landas secara vertikal, para perancangnya pun mengubah VVA-14 menjadi kendaraan ground effect dan kemudian membatalkan proyek secara keseluruhan. Brief R-1 Brief R-1 merupakan pesawat perahu terbang sayap tinggi bertenaga turbojet Soviet pertama yang memiliki kecepatan seperti jet tempur Amerika FH-1 Phantom dan F-9F Panther. Pada akhir Perang Dunia Kedua, karya desain dimulai karena adanya permintaan dari Angkatan Laut Soviet untuk pesawat kapal terbang bertenaga jet. Spesifikasi pesawat dilengkapi radar dengan awak 3 orang, kecepatan mencapai 800 km per jam, dan dengan jarak 2000 hingga 2500 km. Pesawat ini dipersenjatai dengan 2000 kg bom dan 4 meriam 20 mm. Meski begitu, karena masalah teknis dan jangkauan tempur yang tidak memadai, pesawat ini tidak pernah lagi masuk produksi. Sukhoi SU-37 SU-37 dikembangkan sebagai pesawat tempur multi-roll untuk semua cuaca. Fitur baru dari SU-37 adalah dua dimensi mesin trust vector control yang memungkinkan pesawat untuk pulih dari berputar manuver di hampir setiap ketinggian. Jat tempur ini juga dilengkapi dengan kontrol full digital fly-by-wire, dan penerbangan pertama dari SU-37 adalah pada bulan April 1996. Kemudian diikuti penerbangan demonstrasi di Van Boruch Airshow 1996. Kala itu pesawat menunjukkan manuver baru seperti kemampuan memutar moncong 360 derajat dengan cepat. Namun anggaran proyek ini sempat dihentikan sebelum dikembalikan pada tahun 1999 hingga pada tahun 2002, salah satu dari dua SU-37 jatuh dan produksinya harus berhenti. Mikoyan Project 1,44 x 1,42 Tahun 1980-an menjadi tahun yang sangat menarik di dunia pesawat tempur. Kala itu mulai bermunculan teknologi baru. Nah, salah satu kemajuan di bidang teknologi yaitu dilakukan oleh Amerika dan Soviet yang mulai bekerja membangun pesawat siluman. Di tahun 1980-an, pesawat siluman masih asing dan hebat yang bisa dibilang belum ada negara yang memilikinya. Amerika pun memulai generasi baru pesawat siluman dengan program Advanced Tactical Fighter. Untuk mengejar ketinggalan dengan Barat, Soviet alias Rusia pun meluncurkan dua program secara bersamaan. Biru RIC Mikoyan ditugasi merancang MIG LKM atau Multi-Roll Frontline Fighter. Program ini maju dengan kecepatan yang lebih hebat, tapi lagi-lagi hanya untuk disimpan seiring jatuhnya Uni Soviet kala itu. Hingga kini pesawat ini masih menyimpan misteri. Sukhoi SU-47 Barkut Sukhoi SU-47 Barkut merupakan pesawat dengan sayap menyapu ke depan. Pesawat ini disebut-sebut sebagai puncak pesawat tempur dengan sayap maju. Pesawat ini sendiri akan menjadi master tak terbantahkan dalam pertempuran udara. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet, negara-negara pecahannya mengalami penurunan ekonomi secara cepat. Rusia pun menjadi negara yang tertinggal secara teknologi perang karena tak memiliki anggaran. Jadi SU-47 belum dimasukkan ke dalam produksi skala penuh, apalagi untuk perang. Padahal sejauh ini fakta mengatakan bahwa Barkut paling terkenal dalam hal kelincahan. Kecepatannya juga sangat mengesankan dunia. Bahkan SU-47 disebut sebagai nenek moyang generasi kelima pesawat PAKFA. Yakovlev YAK-141 Sebagai bagian dari ekspansi besar-besaran Angkatan Laut Soviet di bawah Laksamana Gorshkov, pada tahun 1975, Yakovlev diperintahkan untuk mengembangkan pesawat serbaguna yang kemudian melahirkan YAK-41. Pesawat ini tidak hanya akan beroperasi dari kapal induk, tetapi juga dari platform beroda yang bisa ditempatkan di seluruh negeri. Pada tahun 1977, pesawat tersebut mendapat lampu hijau untuk pembangunan penuh. Tapi masalah pun datang dan menurunkan keyakinan terhadap pembangunan pesawat ini. Pada tanggal 5 Oktober 1991, sebuah prototipe pesawat jatuh saat mencoba mendarat di kapal induk. Kemudian muncul krisis dana menyusul pembubaran Uni Soviet, yang berarti bahwa Yakovlev butuh dana dari pihak lain. Siapa yang sangka sebelum era pesawat jet muncul, Rusia telah lebih dulu mengembangkan teknologi penerbangan mereka hingga mampu menciptakan pesawat yang sangat besar. Pada tahun 1930-an, pesawat terbesar rakitan Rusia di uji cobakan pertama kali yang dinamai pesawat bomber raksasa Rusia K-7. Proyek ini merupakan pesawat eksperimental barat yang dirancang oleh Konstantin Aleksevich Kalinin. Ia adalah pilot militer pada tahun 1916. Kalinin memang unggul dalam desain pesawat terbang, namun rancangannya ini tidak direalisasikan. Padahal pesawat ini adalah pesawat berukuran sangat besar dengan perlengkapan tempur yang sangat mumpuni dalam menghalau musuh. Kala itu proyek ini memang sangat menjanjikan, tapi pesawat Super Big ini ternyata memiliki kelemahan yang fatal, yaitu seringnya terjadi goncangan pada bagian mesinnya. Dan goncangan itulah yang mengantarkan sejarah Kalinin K-7 harus mengalami kehancuran. Brief 2500 Brief 2500 memiliki jangkauan penerbangan hingga 16.000 km. Pesawat ini rencananya akan digunakan untuk transportasi kargo penerbangan lintas samudera yang memiliki jarak sangat jauh. Proyek pesawat amfibi ini merupakan proyek terbesar yang pernah ada. Namun sayang proyek tersebut tidak pernah benar-benar diproduksi. Itulah 10 pesawat gagal terbesar yang pernah diproduksi Rusia. Jika kamu memiliki pendapat lain dengan pembahasan ini, yuk tuliskan di kolom komentar. Oke deh sahabat militer, sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk like and share video ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!